Terima kasih. Tadi ini, DHA penting untuk perkembangan otak. Dan kini, kandungan DHA tinggi ada di Vision Flag 123 dan 456. Bagaimana akar pohon dapat membantu menahan air? Ayo cepat, Kek. Kakek pengetahuan, sini lihat. Kenapa di dalam laut ada hutan? Iya, aneh sekali. Ayo kita lihat ke dalam, Kek. Iya, iya. Kek, ini pohon apa ya? Oh, itu pohon mengroi. Pohon seperti ini sangat berbeda. Perkembang biakannya terlebih dahulu tumbuh tunas kecil pada pohon. Orang menyebutnya tunas. Pohon besar pun di satu pohon kecil. Kami tidak pernah dengar. Yang benar, Kek. Iya, kalau tidak percaya, coba ke atas pohon. Cari tunasnya. Apa ini? Wah, kita tertipu. Tidak ada tunasnya. Aduh, anginnya kencang sekali. Kencang sekali. Nah, anginnya sudah berhenti. Sekarang coba lihat. Kek, apakah ini tunas pohon? Betul. Inilah tunas pohon. Wah, bagus sekali. Tadi aku mengira ini mainan, Kek. Aduh, keras sekali, Kek. Cepat lepaskan aku. Aku baru meninggalkan ibuku. Taruh aku lagi di atas tanah, ya. Siapa ibumu? Ibuku sangat cantik. Saat bunganya mekar, tunasnya akan terbentuk. Lalu menjadi buah dan berakar. Lalu aku akan menjadi sebuah tunas. Aku harus pulang. Cepat lepaskan aku. Lihat, saudaraku sudah berdaun. Engkau jangan menangis, ya. Maafkan aku. Aku akan melepaskanmu. Kek, pohon mangrove ini memang berbeda. Kenapa dia punya cara perkembang biakan yang begitu aneh, Kek? Dia tidak takut terhadap air laut yang asin. Dia memang termasuk salah satu tubuhan laut. Kalau air pasang, bukankah tunasnya akan jatuh ke laut? Lalu bagaimana, Kek? Tolong jelaskan. Kalian tidak perlu cemas. Tunas yang berada di dalam air laut, saat air surut, mereka akan tinggal di pantai. Maka mereka pun menancapkan tunas dan berumah di sana. Justru mereka memanfaatkan air pasang tersebut untuk bertumbuh dengan subur. Kalian sudah mengerti? Mengrui masih punya kelebihan lain. Dia ditopang oleh akar-akarnya yang banyak. Dia tidak takut diterpa angin dan ombak. Kalau begitu, apa manfaatnya, Kek? Oh, dia dijuluki sebagai pengawal hijau. Di belahan laut selatan kita, mereka membentuk hutan hijau yang rimbun untuk menghalangi angin dan ombak. Melindungi pantai dan tanah. Dia tidak perlu disemai. Dijaga dan diberi pupuk. Juga tidak memerlukan sawah atau ladang khusus. Mereka menyerahkan segalanya untuk kita. Pohon menggroi sungguh hebat. Betul. Jika sekarang mereka secerdas ini, payangkan di masa depan nanti. Berikan Frisian Flex 123 dan 456 dengan DHA tinggi demi cemenangnya masa depan si kecil. Di usia dini, DHA penting untuk perkembangan otak. Dan kini, kandungan DHA tinggi ada di Frisian Flex 123 dan 456. Bagaimana cara mengetahui tumbuhan yang lebih tua usianya? Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Ayo cepat, Ben. Iya, iya. Wah, indah sekali. Aku main dulu. Aku juga. Hei, masih ada aku. Tunggu aku. Usia ayahku paling tua. Usia ayahku lebih tua. Usia ayahku lebih tua dari usia ayah-ayah kalian. Hmm, jangan berdebat lagi. Sebenarnya usia ayahku lebih tua dibanding ayah kalian. Hmm, kata siapa? Iya, kata siapa. Anak-anak, kalian sedang membandingkan apa? Biar kakek yang menjadi jurinya. Boleh, tapi pasti usia ayahku paling tua. Bukan usia ayahku yang paling tua, tapi kakekku, begitu. Kakek dari kakekku lah yang paling tua. Hmm, masalah yang kami perdebatkan sebenarnya pohon apa yang paling tua di bumi ini. Iya, betul. Iya, betul. Ayah kalian, kakek dari kakek kalian, serta nenek moyang tumbuhan di bumi ini pernah kakek lihat. Biar kakek jadi juri. Baik, baik, tidak boleh. Nah, kalau begitu kakek ingin melihat tangan kalian dulu. Ulurkan tangan kalian. Ayo. Baik, lihat tanganku. Ya, bagus. Sekarang kakek ingin mempersilahkan kepada tumbuhan langka dan tumbuhan tua untuk keluar. Mereka paling tua? Iya, bagaimana mungkin? Betul. Kakek tumbuhan langka cepat mengelurkan tanganmu. Kakek tumbuhan langka ini lebih cepat muncul di bumi ini dibandingkan tumbuhan lain. Mereka punya ciri khas, yaitu kedua permukaan daun sangat licin. Sekarang, anak-anak tumbuhan. Mari kita lihat telapak dan punggung tangan kalian. Dan coba bandingkan tangan siapa yang kedua permukaannya licin. Maka nenek moyangnya lah yang tertua. Dan dia pun merupakan tumbuhan paling tua di dunia. Punggung daunnya sedikit kasar, tapi telapaknya licin. Punggung daunnya kasar. Iya, punggung daunnya agak bertepung. Kedua belah permukaan daunnya sama licin. Kalian sudah lihat bukan? Ginggo merupakan tumbuhan paling tua di dunia ini. Apa? Hanya dengan melihat itu kau sudah bilang dia yang tertua? Ada lagi. Coba kalian lihat daun kakek tumbuhan langka ini. Mereka dipisahkan oleh satu tulang. Ini juga salah satu bukti kalau dia termasuk tumbuhan tua. Anak-anak tumbuhan, coba lihat tulang daun kalian itu berbentuk apa. Apa dipisahkan oleh satu tulang? Tidak ada. Tidak ada. Aku ada. Daunku terbagi atas dua bagian. Semuanya dipisahkan oleh tulang. Sekarang sudah terbukti kalau Ginggo tumbuhan paling tertua. Kakek pengetahuan, sudah belum? Kami sudah tidak kuat berdiri. Ayo kita pulang. Tunggu sebentar lagi. Kakek ingin mempersilahkan ulat bulu di tubuh kalian menunjukkan diri. Baiklah. Anak-anak tumbuhan, apa di dalam tubuh kalian terdapat ulat bulu? Tidak. Tidak. Aku juga tidak ada. Aku ada. Coba lihat. Iya, di mana? Iya, iya, di mana? Di dalam tabung sari di tubuhku terdapat ulat bulu yang sangat kecil. Kalian melihat satu ciri khas tumbuhan tua di dalam tubuh Ginggo lagi. Coba katakan, Ginggo merupakan tumbuhan paling tua di dunia. Betul atau tidak? Iya, betul. Betul sekali. Makanya, para ilmuwan mengatakan Ginggo merupakan tumbuhan paling tua di dunia ini. Iya, iya. Iya, aku tahu. Bagus sekali ya. Hari ini kita mendapat satu ilmu lagi. Jika sekarang mereka secerdas ini, payangkan di masa depan nanti. Berikan frisian flag 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 dengan DHA tinggi demi cemenlangnya masa depan si kecil. Di usia dini, DHA penting untuk perkembangan otak. Dan kini, kandungan DHA tinggi ada di frisian flag 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Bagaimana cara tumbuhan menangkap serangga? what? Ah, cepat kembali. Di sana sangat licin. Hati-hati jatuh ke dalam. Tidak apa-apa, jangan cemas. Di dalam tabung ini ada bau yang menggoda. Wangi sekali. Madu di dalamnya pasti manis. Wangi dan manis. Biar aku coba dulu. Pasti rasanya enak. Tolong. Tolong aku. Jepat. Eh, suara apa itu? Tolong aku. Tolong. Tolong. Tolong cepat temanku. Tolongin aku. Aku menangkap seekor serangga lagi. Bisa makan yang enak. Aku tidak kenal kau. Siapa namamu? Dalam deretan tumbuhan penangkapan makanan, aku cukup terkenal, yaitu kantong penangkap serangga. Terus terang, aku bisa terkenal karena keunikan kantong ini dan tutupnya. Apa keunikan tutupnya? Bicara soal tutupnya dulu. Kalau hujan, aku akan menutupnya. Untuk menghalangi air hujan masuk, semua ini berjalan otomatis. Wah, hujan. Sudah berhenti. Wah, unik sekali. Masih banyak keunikan lain. Mulut kantong penangkap serangga ini, dindingnya sangat licin bagai kaca. Dan dinding kantong mengeluarkan cairan wangi untuk menggoda serangga. Wangi. Banyak serangga rakus. Tidak kuat menahan godaan bau wangi ini. Sehingga jatuh ke dalam perangkap. Lihat, ada seekor semut kemari. Wah, seekor lagi. Ini punyaku, 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 ini punyaku. Kek, kenapa semut itu berubah menjadi potongan kecil? Hmm, berdasarkan analisa para ilmuwan, cairan di dalam kantong penangkap serangga ini banyak zat asam. Zat asam ini mampu menguraikan protein di dalam tubuh serangga. Karena itulah, tubuh semut akan berubah menjadi potongan kecil. Oh, kalau begitu ke mana protein yang sudah diurai itu? Diserap oleh kantong penangkap serangga sebagai mineral. Untuk menguraikan jasad serangga butuh berapa lama? Hmm, tidak lama. Biasanya hanya beberapa jam. Hmm, sebagian besar tumbuhan menyerap mineral dari tanah. Kenapa kantong penangkap serangga harus menangkap serangga? Wah, kalian benar-benar suka belajar dan bertanya. Baiklah, dahulu kala, tempat di mana kantong penangkap serangga tumbuh, tanahnya kekurangan mineral. Dengan begitu, dia tidak bisa bertahan hidup. Bagaimana? Oh, bukan bunganya. Tapi alat untuk menangkap serangga. Eh, Ben, jangan gali lagi. Kantong penangkap serangga hidup di dalam daerah panas. Kalau dibawa ke daerah dingin, dia tidak bisa hidup. Wah, sayang sekali ya, kek. Jika sekarang mereka secerdas ini, bayangkan di masa depan nanti. Berikan Frisian Flag 1, 2, 3, dan 4, 5, 6 dengan DHA tinggi demi cemenlangnya masa depan si kecil. Di usia dini, DHA penting untuk perkembangan otak. Dan kini, kandungan DHA tinggi ada di Frisian Flag 1, 2, 3, dan 4, 5, 6.